Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tutorial kali ini saya coba sampaikan bagaimana Anda menginstall sebuah aplikasi yang digunakan untuk menyusun program pascal alias compiler dari pascal saya akan gunakan tutorial di sistem operasi windows dan versi pascal yang akan saya gunakan adalah versi pascal dari dep pascal bagaimana menginstallnya kita coba mulai dari kita cari dulu di internet kita cari saja dep pascal disini Anda akan dibelokkan langsung ke sebuah situs dep pascal blockchain software kita buka dan kemudian kita langsung download 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 disini selain punya dep pascal ini juga situs ini juga punya dep si kalau Anda ingin belajar si ya silakan Anda bisa gunakan aplikasi tersebut nah untuk kali ini kita akan fokus di dep pascal kita klik dep pascal ini sekedar keterangannya kemudian downloadnya ada di sebelah bawah disini ada dep pascal versi 192 saya klik download saya save oke sudah selesai maka dari sini saya coba install yes i agree secara default dep pascal akan menyimpan seluruh aplikasinya di c depas sebenarnya boleh Anda pindahkan cuma saran dari saya adalah jangan menyimpan dep pascal di folder yang mengandung spasi saya akan menggunakan settingan defaultnya saja saya akan menggunakan c dep pascal install oke proses instalasi dimulai tunggu beberapa saat oke instalasi selesai kita klik close dan secara otomatis dep pascal akan langsung aktif disini ada diminta untuk memilih tampilan dari pascal nya apakah mau default apakah genome sebenarnya ini tidak terlalu masalah kita pilih yang mana saja kita klik oke disini ada peringatan bahwa dep pascal itu akan menulis sesuatu koregistri jadi sebaiknya kita memulai pascal di mode administrator oke saya coba tutup kemudian saya coba masuk ke dep pascal lagi untuk memastikan bahwa dia menulis dengan menulis koregistri dengan benar oke ini tampilan awal dep pascal saya akan coba tes apakah dengan instalasi seperti itu kita bisa melakukan compile kita saya mulai dengan membuat sebuah project console application saya beri nama testing disimpan dimana disarankan anda simpan di sebuah folder yang tidak mengandung spasi misalkan saya buat di dep pascal example disini saya tulis testing oke saya perbesar dulu font nya oke sebagai contoh saja saya akan tulis sebuah program singkat saya coba compile dan bisa dipastikan bahwa compile anda error ini biasanya dikarenakan secara default depaskal akan mencari sebuah folder icon yang ada di depas tapi disini ada kesalahan nama aplikasi ini secara default nyari icon tanpa S sedangkan foldernya icons cara paling sederhana adalah anda ubah folder icon ini jadi icon saja cukup dengan anda lakukan ini maka anda bisa compile oke anda simpan unit 1 anda bisa compile sukses dan anda bisa eksekusi nah dengan settingan sederhana seperti itu anda sudah mempunyai sebuah lingkungan environment untuk membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan bahasa pascal oke untuk saat ini sekian dulu itu tutorial bagaimana cara instalasi depaskal sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima